9 Domain God Emperor Season 15 itu sangat ganas. Ayo pergi. Ini adalah formasi kuno yang memindahkan kita ke tempat khusus. Aku pergi ke sana untuk mendapatkan beberapa bahan jimat. Aku hanya bisa datang ke sini dua kali setahun. Wanita itu membawa kincuan ke dalam formasi. Memadamkan. Dia merasakan gelombang pusing, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Kemudian, dia muncul di sebuah lembah. Kincuan melihat sekeliling, tetapi bahkan dengan penglihatannya yang kuat, dia hanya bisa melihat siluet pegunungan. Seberapa besar lembah ini? Kincuan terkejut. Di mana tempat ini? Manakah dari sembilan wilayah yang masih berada di alam fana? Apakah kamu ingin tahu di mana tempat ini? Wanita itu berjalan sambil berbicara. Dia tinggi dan memiliki aura yang menakjubkan. Kecantikannya mengejutkan. Dia adalah seorang dewi, wanita seperti dewi sejati. Cusi dan King Zhu adalah dunia lain, seperti peri. Aura mereka berbeda. Cusi dan King Zhu membuat kincuan merasa malu akan inferioritasnya sendiri. Tapi wanita ini mengeluarkan aura yang membuat orang merasa malu akan inferioritasnya sendiri. Mereka tidak terkendali dan tidak terjangkau. Ikuti aku. Wanita itu berjalan di depan. Saat mereka berjalan, kincuan menyadari bahwa ada banyak formasi di sini. Mereka semua adalah formasi yang membingungkan, tetapi ini tidak menimbulkan masalah bagi kincuan. N. Mereka semua adalah tanaman spesial. Wanita itu mulai mengumpulkannya. Setelah berjalan beberapa saat, dia menatap kincuan dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu formasi. Sedikit, kincuan berkata dengan rendah hati. Oh, bawa aku melewati formasi ini. Wanita itu tersenyum dan berkata. Kincuan tersenyum? Oke. Saat dia berbicara, kincuan memimpin jalan. Mereka dengan mulus melewati bunga dan rumput. Tiba-tiba, kincuan merasa ada yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria berdiri di depannya. Saat wanita itu melihat pria ini, ekspresinya berubah. Dia mengambil langkah maju dan memblokir kincuan tanpa mengedipkan mata. Raja Harimau, mengapa kamu ada di sini? Kincuan melihat ekspresi wanita itu dan tahu bahwa pria yang disebut Raja Harimau ini menakutkan. Haha, menurutmu kenapa kita ada di sini? Semburan tawa yang tidak menyenangkan terdengar. Sesosok muncul di samping Raja Harimau. Itu adalah seorang pria muda dengan mata segitiga dan hidung bulat. Dia sangat jelek, tetapi pada saat ini, ada sedikit nafsu di mata segitiganya. Kincuan menatap Raja Harimau. Pria ini tampak berusia awal tiga puluhan. Dia tidak bisa dibilang tampan, tapi dia berdiri di sana seperti gunung kecil. Ini bukan masalah ukuran, ini masalah aura. Meskipun kincuan tidak tahu seberapa kuat mereka, dia merasa tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari seorang wanita. Serigala jahat, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu mengerutkan kening. Tantai Huangqing, kamu wanita yang sangat cantik. Menurutmu apa yang ingin kami lakukan? Ayah ini bermimpi memeluk dan menggigitmu setiap malam. Ayah ini bermimpi menelanjangimu. Dasar idiot, pengecut, suara kincuan terdengar. Serigala jahat terkejut. Dia memandang kincuan dengan ekspresi jelek. Ini karena dia paling membenci pria tampan, terutama pria tampan dengan wanita cantik. Serigala jahat memiliki temperamen yang aneh. Ketika dia menghadapi situasi seperti itu, dia akan memukuli pria itu sampai setengah mati dan kemudian mempermalukan wanita itu di depan pria itu. Mentalitas Evil Wolf tidak normal. Ini membuatnya sangat puas. Dia pandai dalam pembunuhan, penyamaran, kecepatan, racun, dan kejam serta haus darah. Brat, kamu bilang ayah ini pengecut. Bodoh. Kamu hanya bisa memikirkannya dalam mimpimu dan mengatakannya dengan lantang untuk memuaskan hatimu yang menyedihkan. Ini menunjukkan ketidakmampuan. Ini melamun. Kamu hanya bisa menggunakan pikiranmu untuk memuaskan hobimu yang menyedihkan. Kincuan tertawa. Haha, melamun. Hari ini, impianmu akan menjadi kenyataan. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menonton dari samping. Serigala jahat tertawa. Kamu masih akan melamun hari ini. Tidak hanya itu, kamu juga akan kehilangan nyawamu. Kincuan tertawa. Serigala jahat, jangan bicara omong kosong dengannya. Tantai Huangqing harus mati hari ini. Raja Harimau berkata dengan dingin. Aku tahu. Sebelum aku mati, biarkan aku bersenang-senang selama dua hari. Mulut Evil Wolf berkilau. Sepertinya dia ngiler. Wanita itu menoleh dan menatap Kincuan. Dia langsung memasukkan kartu kristal ke tangan Kincuan dan mengerutkan kening. Ambillah. Aku akan menahan mereka. Kamu lari dan beritahu kakekku. Biarkan dia bersiap. Tapi jangan berpikir untuk membalas dendam untukku. Wanita itu sudah memutuskan untuk mati. Kincuan terkejut. Dia dengan cepat berkata, kakak, semuanya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Tidak bisakah kita membunuh mereka saja. Kita tidak bisa membunuh mereka. Aku hampir tidak bisa menangani salah satu dari mereka. Mereka berasal dari sekte surgawi. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan mendorong Kincuan. Aku tidak akan pergi. Jika kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Kakak, aku tidak akan pergi. Kincuan menolak untuk pergi. Kamu bocah bodoh. Bahkan jika kamu mati di sini, kamu akan mati sia-sia. Dengarkan aku. Jika kamu mati di sini, itu salahku. Apakah kamu ingin aku mati dengan penyesalan abadi? Saya tidak ingin berhutang kepada orang lain. Kata wanita itu dengan tenang. Nak, kamu tidak akan bisa pergi. Mati. Serigala jahat tiba-tiba menyerang Kincuan. Pedang air musim gugur muncul di tangan wanita itu. Dia menikam ke depan dan aliran Suanki melonjak keluar. Tiger King juga bergerak saat ini. Dia mengambil langkah maju dan aura seluruh dunia sepertinya tergerak. Ekspresi wanita itu berubah. Memadamkan. Tiba-tiba, sesosok emas kecil bergegas keluar dan menyerang Evil Wolf. Binatang macan tutul naga. Bisa. Evil Wolf ceroboh dan membiarkan Dragon Leopard Beast berhasil. Tentu saja, itu terutama karena Serigala jahat ingin menghindari pedang wanita itu. Binatang naga macan tutul merobek sepotong daging dari bahunya. Serigala jahat menjadi pucat karena ketakutan. Binatang macan tutul naga terjun ke tanah. Posisi dewa tiga bunga. Memadamkan. Kincuan memberikan salah satu dari tiga posisi dewa bunga kepada wanita itu. Dia dan binatang macan tutul naga selalu memilikinya. Wanita itu tertegun. Dia dikenal sebagai seorang jenius yang langka dalam formasi dan jimat. Secara alami, dia tahu formasi seperti apa itu. Dia juga tahu tentang posisi dewa formasi. Namun, posisi dewa formasi adalah eksistensi legendaris baginya. Sekarang, dia melihatnya sendiri dan bahkan mengalaminya. Formasi tiga bunga. Posisi dewa tiga bunga. Dia memandang kincuan dan tersenyum bahagia. Aku tidak harus mati. Aku tidak harus mati. Formasi tiga bunga. Dengan serangan diam-diam dari dragon leopard beast. Apalagi kekuatan wanita itu berlipat ganda. Bahkan jika dia bertarung melawan Tiger King dan Evil Wolf, dia mungkin tidak akan kalah. Apa itu? Si Elang menyeringai. Dia hanya melihat sekilas monster yang menyergapnya. Itu sangat kecil, tapi pasti sangat ganas. Mata Tiger King cerah. Dia secara alami dapat melihat bahwa kincuan itu jahat. Dia berkata dengan dingin, bunuh bocah itu. Cepat, bahkan jika kamu harus membayar harganya. Dipahami. Serigala jahat tertawa dingin. Kemudian, tubuhnya berkelebat. Kincuan merasakan tangannya dipegang oleh tangan yang lembut dan hangat. Dia tanpa sadar melompat pergi. Wanita itu menarik kincuan dan menggunakan langkah formasi. Kecepatannya menjadi lebih dari dua kali lipat. Selain keajaiban langkah formasi, dia mengelak dan menyapu sungai yang sedih tangannya. Memadamkan. Suan Kiperak ditembakkan seperti bima sakti. Itu mengejutkan. Kekuatan Awan Surgawi. Ini adalah kekuatan Awan Surgawi. Bab 142. Kincuan dipimpin oleh wanita itu. Sosoknya seperti air yang mengalir saat dia terus-menerus menyerang. Bang. Raja Harimau mengeluarkan sepasang palu raksasa dan menginjak kakinya, menyebabkan tanah bergetar. Selanjutnya, sepasang palu menabrak Kincuan dan wanita itu. Palu bumi. Kincuan menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, Kakak, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kamu bunuh yang pertama dan aku akan bekerja sama denganmu. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Wanita itu bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku tidak tahan mati. Wanita itu melepaskan. Kincuan merasa sedikit enggan dan ingin memegang tangannya dan tidak melepaskannya. Wanita itu melepaskannya dan menyadari bahwa tangannya masih dipegang oleh Kincuan. Baru kemudian dia perlahan melepaskannya. Wanita itu sepertinya merasakan pikiran Kincuan. Kamu memang bukan orang yang baik. Bagaimana bisa? Saya yang mengambil inisiatif. Ini menunjukkan bahwa saya adalah orang yang baik. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa tentang berpegangan tangan tetapi mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Wanita itu baru saja memegang tangan Kincuan di saat putus asa. Juga, dia memperlakukan Kincuan sebagai adik laki-lakinya. Tapi bagaimanapun, dia bukan saudara kandungnya, jadi dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Huff, lidah fasih. Hati-hati. Wanita itu berkata dengan lembut. Nada suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Kincuan menganggup dan tersenyum. Awan dewa pelindung. Kincuan menggunakan crossing wall step dan menyerbu ke arah Raja Harimau. Kincuan, kamu bukan tandingannya. Dia terlahir dengan kekuatan besar. Wanita itu terkejut. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu dan menarik anak panah. Pada. Bang. Raja Harimau dengan ganas menginjak-injak. Kincuan tanpa sadar memerintahkan binatang naga macan tutul untuk meluncurkan serangan diam-diam dari bawah. Namun, Raja Harimau ini, bagaimanapun juga, sangat kuat. Selain itu, tampaknya telah mengolah teknik budidaya atribut bumi. Memadamkan. Sebuah panah ditembakkan. Sinar cahaya kemasan. Aura yang mengejutkan. Huff. Keterampilan tidak penting. Palu besar memblokir panah Kincuan. Bang. Sebuah suara keras terdengar. Kekuatan Kincuan telah mencapai 1 juta kilogram. Dengan bantuan busur berat misterius, kekuatan panah ini menjadi sangat menakutkan. Namun, kualitas panahnya terlalu rendah, sehingga kekuatan panahnya sangat berkurang. Ini membuat Kincuan merasa perlu membuat talismen eros. Hanya talismen eros yang bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Kincuan menyingkirkan busur berat misterius dan mengeluarkan pedang titik emas. Busur berat misterius adalah busur yang bagus, tapi sayang sekali tidak ada anak panah yang cocok dengannya. Oleh karena itu, itu tidak sekuat Golden Point Sword, tetapi dalam hal kekuatan penghancur, teknik panah Tyrannosaurus masih sangat menakutkan. Meski begitu, Tiger King terpaksa mundur tiga langkah. Panah itu hancur dan berubah menjadi debu. Mata Raja Harimau berbinar saat dia melihat Kincuan. Bocah ini sangat aneh. Dia melambaikan palu raksasanya dan menyerang Kincuan lagi. Meteor mengejar bulan. Siluet Raja Harimau sangat cepat. Dia melangkah maju seperti bintang jatuh dan mengayunkan palu raksasanya ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Busur kekerasan di udara sangat mengesankan. Mata Ilahi Emas Mata Ilahi Emas Kincuan sangat kuat. Kecepatan Raja Harimau tampaknya telah banyak melambat. Setidaknya, kecepatan Kincuan tidak lebih lambat dari kecepatan Tiger King. Orang harus tahu bahwa kekuatan Raja Harimau melampaui kekuatan Marsial Grandmaster. Kecepatan Kincuan setara dengan Raja Harimau, dan itu memang luar biasa. Tidak hanya Raja Harimau yang terkejut, bahkan Tante Huangqing dan Si Elang juga terkejut. Dang Dang Pedang titik emas Kincuan adalah pedang yang berat. Bobotnya tidak kalah dengan palu Tiger King. Lebih penting lagi, Golden Dot Sword memiliki efek serangan yang berat. Jimat di permukaan palu Raja Harimau menyala, memancarkan kekuatan misterius. Palu, yang sudah besar, sekarang terlihat lebih berat, samar-samar memancarkan aura gunung. Kincuan tidak mungkin menang. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunda Raja Harimau. Pedang Tante Huangqing sangat tajam. Sinar pedang peraki menusuk Si Elang. Posisi Dewa Tiga Bunga memiliki lebih dari dua kali lipat kekuatan Tante Huangqing. Kecepatannya yang menakutkan dan Suanki menekan Si Elang dengan setiap serangan pedang, membuatnya terengah-engah. Binatang Macan Tutul Naga ada di samping Tante Huangqing. Itu akan membantu Si Elang setiap saat. Sampai batas tertentu, Binatang Macan Tutul Naga adalah ancaman yang lebih besar bagi Si Elang. Itu bisa menekan Si Elang setiap kali menyerang. Hal kecil ini sangat cepat. Itu seperti sinar cahaya kemasan. Begitu kelemahan Raja Harimau dipukul, itu akan berakibat fatal. Tanpa Binatang Macan Tutul Naga, tidak ada gunanya bahkan jika Tante Huangqing dua kali lebih kuat. Namun, Evil Wolf tidak panik, karena kartu trufnya tidak berguna. Swash! Sosok Si Elang perlahan memudar. Kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Tante Huangqing terkejut. Wajahnya berubah serius. Kincuan berbalik dan melihat bahwa Si Elang telah muncul di belakang Tante Huangqing. Dia kurang dari lima meter darinya. Kincuan memiliki mata ilahi emas. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan penyembunyiannya. Si Elang menjalankan Assassin's Dao. Kemampuan penyembunyiannya sangat kuat. Ini juga kartu trufnya. Dia bisa bersembunyi tanpa jejak dan tiba-tiba muncul untuk membunuh. Suara mendesing. Binatang Naga Macan Tutul bergerak. Itu menerkam ke arah Si Elang yang tak terlihat. Si Elang yang tak terlihat tidak bisa dilihat. Namun, dia berdiri di sana. Dia tidak bisa menggunakan Suan Qi saat dia tidak terlihat. Saat dia menggunakan Suan Qi, dia akan terungkap. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan Dragon Leopard Beast tanpa menggunakan Suan Qi. Oleh karena itu, dia mengungkapkan dirinya. Tantai Huang Ching sudah menusuk dengan pedangnya. Si Elang terkejut dan tertekan. Hal kecil ini benar-benar bisa melihatnya. Kincuan hanya mengetahui bahwa binatang Macan Tutul Naga dapat melihatnya ketika dia berkomunikasi dengannya melalui kesadarannya. Kemampuan penyembunyian Si Elang adalah kartu truf terbesarnya. Namun, itu tidak berguna sekarang. Ancaman dikurangi seminimal mungkin. Refleksi air musim gugur. Bima sakti menggantung terbalik. Matahari terbenam sungai. Pedang Tantai Huang Ching sangat indah. Setiap pedang memiliki dampak visual yang menakjubkan. Koordinasi sempurna dari Dragon Leopard Beast mencegah Si Elang bertindak gegabuh. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Tidak ada pertahanan yang tidak bisa dipatahkan. Engah. Darah berceceran. Dengan baik. Cakar Naga Macan tutul menghancurkan tubuh bagian bawah Si Elang. Ah. Si Elang terdiam. Matanya dipenuhi dengan kepanikan. Dia terus melihat sekeliling. Suah. Sosok Si Elang menghilang. Kabut hitam menyebar. Ah. Raja Harimau juga menyerang dengan gila-gilaan. Itu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kincuan ingin mengejar. Kincuan? Lupakan. Tantai Huang Ching berteriak pada Kincuan. Kakak, kenapa tidak? Kata Kincuan. Aku tidak bisa mengejar. Lupakan saja. Tantai Huang Ching tersenyum pada Kincuan. Kincuan merasa sedikit malu di bawah tatapannya. Terima kasih. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Kata Tantai Huang Ching. Kincuan ingin mengatakan bahwa dia menginginkannya. Namun, dia hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. Utang emosional adalah yang terberat. Ada beberapa ikatan yang tidak jelas yang terikat padanya. Dia seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi siapapun. Terlebih lagi, wanita di depannya ini bukanlah seseorang yang mampu diprovokasi oleh siapapun. Saya ingin belajar talismen, kata Kincuan setelah memikirkannya. Kamu memang perlu belajar. Kamu memiliki bakat tinggi dalam formasi. Mempelajari jimat akan jauh lebih mudah. Kamu bahkan mungkin menjadi master jimat yang kuat. Kata Tantai Huang Ching penuh harap. Bab 143. Tantai Huang Ching memandangi binatang macan tutul naga di bahu Kincuan dengan iri. Benda kecil ini terlalu kuat, dan sangat indah. Kincuan membantunya mengumpulkan materi sementara wanita itu memperkenalkan penggunaan materi kepadanya. Mendengarkan suaranya yang lembut, terdengar jauh, murah hati, indah, dan anggun. Sangat menyenangkan di telinga, dan menyenangkan mendengarkannya. Kincuan memiliki ingatan fotografis. Oleh karena itu, dia mengingat semua yang dikatakan Tantai Huang Ching. Mengaum. Kincuan, ayo pergi dan kumpulkan beberapa material dari demonic beast. Raungan yang dalam terdengar, dan Tantai Huang Ching mencondongkan tubuh ke arah Kincuan dan berkata. Oke. Setelah melewati hutan, mereka mendaki gunung kecil. Pemandangan di sini sangat luas, tetapi ada juga beberapa gunung dan lembah kecil. Mengaum. Mengaum. Raungan binatang semakin dekat, dan segera, mereka melihat apa yang disebut bahan jimat. Namun, Kincuan tertegun saat melihat mereka. Banteng awan api. Dua dari mereka. Pada saat ini, yang satu menunggangi yang lain. Tubuh mereka panjangnya 5 meter, dan tubuh mereka benar-benar merah. Mereka memiliki tanduk yang tebal dan tubuh yang kokoh. Pada saat ini, kedua fire cloud bulls sedang melakukan reproduksi yang penting. Pria gemuk dan jelek itu ditampilkan di depan keduanya, dan kedua pria besar itu sepertinya mengabaikan kedatangan Kincuan dan Tantai Huang Ching. Wajah Tantai Huang Ching memerah. Meskipun mereka adalah binatang iblis, masih ada seorang pria yang berdiri di sampingnya. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan dia mengulurkan tangannya. Kincuan dengan cepat menariknya kembali. Kakak, ganti. Ini terlalu kejam. Wajah Tantai Huang Ching semakin memerah. Dia melepaskan tangan Kincuan dan berbalik untuk pergi. Kamu benar-benar bukan hal yang baik. Kincuan tersenyum canggung dan buru-buru pergi bersama wanita itu. Dari samping, dia masih bisa melihat bahwa telinganya yang lembut berwarna merah jambu dan wajahnya yang seputih salju diwarnai dengan lapisan merah jambu. Cantik. Dia adalah wanita yang agung dengan ekspresi yang sangat cantik. Tidak mudah bagi seorang wanita seperti Dewi untuk memiliki ekspresi seperti itu. Kebetulan sekali hari ini, tidak semua orang bisa melihat ekspresi seperti itu. Kincuan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Tantai Huang Ching berbalik dan melirik Kincuan, menyebabkan Kincuan merasa sedikit canggung saat dia menggaruk kepalanya. Jangan berpura-pura sederhana dan jujur. Kamu seorang huligan, kata Tantai Huang Ching saat melihat penampilan Kincuan. Kincuan, saya tidak melakukan apa-apa, saudari. Setelah mengumpulkan banyak bahan, Kincuan juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang jimat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan segera, sudah waktunya untuk pergi. Setelah keluar dari formasi, Kincuan dan Tantai Huang Ching mengendarai Golden Light Condor dan kembali ke Heavenly Talisman City. Kakak, mereka juga dari gerbang mendalam. Apakah kamu akan berada dalam bahaya di gerbang mendalam? Kincuan bertanya. Aku adalah murid utama dari gerbang mendalam. Orang-orang dari gerbang kegelapan tidak akan berani melakukan apapun padaku. Hanya di sini mereka berani bertindak begitu berani. Tantai Huang Ching menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Kincuan tersenyum. Mengapa? Khawatir tentang saya. Tantai Huang Ching tersenyum dan menatap Kincuan. Kamu adalah adikku. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Kincuan tertawa nakal. Tantai Huang Ching menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa orang ini tidak selembut penampilannya. Dia juga serigala kecil. Serigala kecil yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Ini untukmu. Ini adalah dasar dari jimat dasar. Ini juga disebut jimat dasar atau jimat leluhur. Semua jimat berevolusi dari sini. Tantai Huang Ching memberikan halaman judul abu-abu ke Kincuan. Itu tampak seperti batu atau logam. Kincuan ragu sejenak dan mengambilnya. Terima kasih. Kamu sopan. Apakah kamu ingin aku berterima kasih juga? Tantai Huang Ching tersenyum dan menatap Kincuan. Senyumnya seperti bulan. Matanya yang indah seperti bintang dan bulan. Kincuan takut tersesat. Dia diam-diam menghindarinya dan mengungkapkan senyum sederhana dan jujur. Namun, senyum ini tidak sederhana dan jujur di mata Tantai Huang Ching. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat Tantai Haki. Matanya terbuka lebar saat melihat Kincuan dan Tantai Huang Ching berjalan berdampingan. Kakak, dari mana saja kamu? Kakak, Tantai Haki tersenyum dan menyapa. Kakak, besiaplah. Aku akan pergi dan mencobanya nanti. Kincuan berpikir sejenak dan berkata. Tantai Huang Ching tertegun. Dia mengangguk. N. Halaman ketiga di timur. Tantai Huang Ching melambaikan tangannya dan pergi. Tantai Haki menatap Kincuan dengan mata terbuka lebar. Kau pernah bersama kakakku? Eh, ada apa? Dia tidak memukulmu. Tantai Haki bertanya dengan heran. Tidak. He he, bagaimana? Adik kita cantik. Apakah kamu tertarik untuk mengejarnya? Kata Tantai Haki dengan senyum nakal. Namun, Kincuan melihat tatapan yang tak terlukiskan di matanya. Itu jelas tidak sesantai penampilannya. Cantik. Sayangnya, rasanya terlalu jauh. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas bahkan saat berdiri di depanmu. Aku hanya bisa memujamu. Kincuan menggelengkan kepalanya. N. Itu benar. Dibandingkan dengan dia, aku lebih suka seseorang seperti King Jiang Yue. Bahkan jika ada wanita seperti saudara perempuanku, aku tidak akan mengejarnya. Aku tidak harus menemukan wanita tercantuk. Aku hanya harus menemukan seseorang yang saya sukai dan membuat saya merasa nyaman. Tidak peduli betapa cantiknya dia, saya tidak peduli jika dia tidak cocok. Tantai Haki tersenyum. Yah, kamu telah menjadi seorang Kasanova. Nyatanya, kamu tidak layak untuknya. Bukannya kamu tidak menyukainya. Dia seperti seorang Dewi. Siapa yang tidak menyukainya? Kincuan bercanda. Dua tahun lalu, saya berjanji pada King Jiang Yue bahwa saya tidak akan menyentuh wanita lain selama dua tahun. Jika saya bisa menahan diri, dia akan mempertimbangkan saya. Di masa lalu, saya. Lupakan saja, jangan bicarakan masa lalu. Saya masih muda dan sembrono. Aku terlalu gila saat itu. Tantai Haki merasa seperti seorang pahlawan yang membicarakan masa lalunya. Jika itu masalahnya, haruskah saya memberi selamat kepada Anda? Anda akan berhasil, kata Kincuan sambil tersenyum. Kali ini, itu semua berkat kamu. Kalau tidak, aku tidak akan berkembang begitu cepat. Sayang sekali aku tidak bisa menembus Grandmaster Agung Seni Beladiri. Kalau tidak, aku akan bisa menikahi wanita cantik tahun ini. Kata Tantai Haki dengan sedikit depresi. Faktanya, tidak sulit untuk menembus Grandmaster Agung Seni Beladiri. Kincuan memandang Tantai Haki sambil tersenyum. Mata Tantai Haki tiba-tiba berbinar. Jika kamu ingin membantuku, aku bahkan bisa memanggilmu kakak. Kincuan terdiam. Dia mengeluarkan selembar kertas dan berkata, Untuk menemukan bahan-bahan ini, Anda masih harus datang kepada saya untuk aku puntur setiap hari. Anda telah mencapai kesempurnaan untuk waktu yang lama. Anda tinggal selangkah lagi. Kamu sangat baik. Ayo, beri aku ciuman. Tantai Haki tidak bisa menahan tawa. Dia membuka tangannya dan hendak memeluk Kincuan. Pergilah. Sialan. Orang ini benar-benar sebuah pekerjaan. Dia tidak terkendali, tapi dia kejam. Dia juga sangat pandai melakukan sesuatu. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Yang terpenting, dia memiliki saudara perempuan yang baik. Dan seorang penatua yang kuat. Kincuan berjalan menuju halaman Tantai Huangqing. Pemikiran 10 tahun masa hidup telah berlama-lama di benaknya. Cusi dan Kingsu mungkin sama. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Jika saya tidak dapat disembuhkan, maka saya akan mulai mencari buah awan abadi. Tidak peduli apa, saya tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Cusi dan Kingsu. Pintu halaman terbuka. Kincuan berjalan ke pintu. Saudari. Ini adalah kebiasaan yang dia kembangkan di tempat Yuan Su. Masuk. Tantai Huangqing berjalan keluar. Berpakaian seputih salju, dia memiliki aura transcendent. Kecantikannya seperti dewa. Bab 144. Memasuki ruangan, itu adalah ruang tamu yang bersih. Ruang tamunya tidak terlalu besar, dan ada beberapa lukisan pemandangan besar di dinding, membuat seluruh ruangan terlihat sangat megah. Sofa seputih salju, aroma samar, tempat ini seperti puisi atau lukisan. Itu sangat sederhana, tetapi memberikan perasaan puitis. Saat ini, Kincuan merasa bahwa wanita di sampingnya adalah lukisan terindah di dunia. Kakak, saya seorang dokter, saya ingin mencoba aku puntur. Kata Kincuan. Bagaimana saya harus bekerja sama dengan Anda? Tanya Tantai Huangqing. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Kakak, pakai saja gaun tipis dan berbaring. Tantai Huangqing tersipu dan melirik Kincuan. Kakak, kamu adalah dewi di hatiku, aku tidak bisa memiliki pikiran yang menghujatmu, aku hanya berharap kamu hidup bahagia, setiap hari. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, kamu hanya serigala kecil. Tantai Huangqing menghela nafas. Setelah beberapa saat, Tantai Huangqing keluar dengan mengenakan gaun. Meskipun gaun ini sangat tipis, namun tidak transparan, jadi tidak ada yang terlihat. Kincuan tertegun, cantik, sangat cantik sehingga dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Tidak dapat menahannya, Tantai Huangqing mengulurkan tangan dan memukulnya. Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku, ini terlalu indah. Aku tidak menyombongkan diri, tapi kemauanku pasti sangat kuat, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kincuan tidak pelit dengan pujiannya. Bisakah itu aku? Kamu terlalu cantik. Baiklah, jangan bicara omong kosong, apakah kamu ingin mencoba? Tantai Huangqing memelototinya. Mari mencoba. Wanita itu berbaring di sofa. Sofa ini sangat besar, bahkan tidak sesak untuk dua orang berbaring. Tubuhnya yang seperti batu giok sedang berbaring. Tubuhnya yang ramping begelombang, meski sedang berbaring, dadanya tetap tegap dan lurus, bentuk sempurna itu tidak berubah sedikitpun. Kincuan mengeluarkan jarum emas dan menuangkan kebenaran luar biasa ke dalamnya, jarum emas itu bersinar dengan cahaya kemasan. Ki Suci. Kincuan mengoperasikan kitab suci obat sembilan dao, lalu mulai perlahan menusukkannya ke tubuh Tantai Huangqing. Akupuntur lulus surga. Tian Guan, Da Feng, San Zhong, Xi Gong, Tian Fu, Tian Tu. Semua titik akupuntur ini berada di dekat jantung. Dada Tantai Huangqing sangat besar, jadi jarum ini harus ditusukkan ke dadanya. Huh, tidak baik memiliki payudara besar. Akupuntur terlalu merepotkan, gumam kincuan setelah memasukkan dua jarum. Tantai Huangqing hampir pingsan. Wajahnya memerah, dan dia menutup matanya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kincuan mengingat saat dia melakukan akupuntur pada Bei Sueli sejak lama. Dia hampir jatuh ke gunung hanya untuk mengambil keuntungan darinya. Sudah lama sekali, sepuluh tahun. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Kincuan sangat merindukannya dan ingin melihat apakah dia baik-baik saja. Dia ingin tahu bagaimana jadinya kakak perempuan cantik di sebelah ini. Sayangnya, sudah sepuluh tahun, dan tidak ada berita sama sekali. Mereka bahkan pergi ke keluarga Bei untuk bertanya, tetapi bahkan keluarga Bei tidak punya kabar tentangnya. Kincuan tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi padanya. Terkadang, dia akan khawatir ketika dia memikirkannya. Tapi dunia ini terlalu besar, dan menemukan seseorang bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum ditumpukan jerami. Kincuan tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi dalam hidup ini, tetapi dia merasa bahwa dia tidak akan melupakannya. Ini adalah kenangan yang sangat baik baginya. Setiap kali dia mengingatnya, dia akan merasa sangat hangat. Dia berharap suatu hari nanti, dia bisa bertemu dengannya lagi. Dia sangat berharap. Kincuan kembali sadar dan menemukan bahwa Tantai Huang Ching sedang menatapnya. Dia memegang jarum dan menatap tempat yang mengjulang tinggi itu tanpa berkedip. Tantai Huang Ching benar-benar dapat melihat bahwa Kincuan terganggu. Meskipun dia melihat dadanya, dia tahu bahwa Kincuan tidak dapat melihat apapun saat ini. Pikirannya tidak ada di sini. Pada awalnya, dia merasa malu, tetapi dia segera menemukan bahwa perhatiannya teralikan, jadi dia tidak mengganggunya. Maaf, kakak, aku terganggu. Kincuan berkata sambil dengan cepat memasukkan jarum. Kamu merindukan pacarmu. Sepertinya dia bukan orang yang sama seperti terakhir kali. Tantai Huang Ching tersenyum. Dia bukan pacarku. Saat dia pergi, aku berumur 8 tahun dan dia 16 tahun. Kincuan tersenyum. Kamu sangat menyukainya. Ketika saya masih muda, saya suka mengganggunya. Saya sudah tidak melihatnya selama 10 tahun. Saat itu, saya masih kecil. 10 tahun sudah cukup untuk menghilangkan perasaan. Kincuan tersenyum. Bagaimana dia sekarang? Tidak ada kabar tentang dia. Aku tidak tahu di mana dia. Mungkin aku tidak akan melihatnya lagi dalam hidup ini. Kincuan tersenyum. Apakah kamu akan mencarinya? Kincuan menggelengkan kepalanya, ayo serahkan pada takdir. 32 jarum emas. Kincuan mengulurkan tangannya, dan tangannya perlahan menjadi tembus pandang seperti batu giok. Inilah alasan Ki Suci. 9 tangan suci jalan. Tangan Kincuan tampak sembarangan menyapu jarum emas. Ki Suci yang tak terlihat mengalir ke jarum emas, dan Ki Suci secara alami berputar. Kekuatan misterius memasuki tubuh Tantai Huang Ching dari jarum emas. Kebenaran luar biasa, Ki Suci. Teknik aku puntur ramalan surga kecil. Teknik 9 tangan suci. 32 Ki misterius bergegas menuju apa yang disebut Deat Ki dari segala arah. Ini adalah Deat Ki dari kompanion Immortal Cloud. Siapa? Siapa? Tidak ada suara, tapi Kincuan bisa merasakan suara tabrakan memudar. Deat Ki membatalkan satu sama lain. Kincuan terus menuangkan kebenaran luar biasa dan Ki Suci ke dalam jarum emas. Tangannya bergerak lebih cepat. 15 menit kemudian, Kincuan berkeringat deras. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia berhenti dan mencabut jarum emas dari tubuh Tantai Huang Ching. Tantai Huang Ching mengulurkan tangannya untuk menopangnya dan memintanya duduk, apakah kamu baik-baik saja? Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Tantai Huang Ching yang sedang menatapnya dengan perhatian dan tersenyum, saya baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan banyak energi. Seperseribu. Seperseribu Deat Ki menghilang, tetapi setelah beberapa saat pengamatan, Deat Ki perlahan pulih. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan kembali ke keadaan sebelum aku puntur dalam sehari. Kecuali dia benar-benar bisa menghapusnya dalam waktu singkat, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bagaimana dengan level martial grandmaster? Bagaimana dengan kisuci kedua? Atau tubuh tiran yang luar biasa menjadi lebih kuat? Kincuan terdiam. Semuanya tidak diketahui, dan dia tidak bisa memastikan. Dia dalam keadaan linglung. Apakah kamu khawatir tentang dia? Tantai Huang Ching bertanya dengan lembut. Aku juga mengkhawatirkanmu. Kincuan tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum. Sepertinya masih ada harapan. Mata Tantai Huang Ching berbinar. Dia mengerti kincuan sedikit. Jika dia bisa bercanda, itu berarti dia memiliki kepercayaan diri. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkannya, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Ini adalah simpul terbesar di hatinya. Dia berada di masa jayanya, tetapi hidupnya akan segera berakhir. Tidak ada yang akan senang tentang itu. Aku bisa menghilangkan deatki di tubuhmu. Sayangnya, deatki akan beregenerasi. Aku tidak bisa menghilangkannya dalam waktu singkat. Aku tidak cukup kuat sekarang. Kata Kincuan. Mata Tantai Huang Ching berbinar. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Benar-benar. Kincuan berkata dengan pasti. Pada saat ini, Tantai Huang Ching merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia benar-benar berbeda dari dalam ke luar. Beban di hatinya tiba-tiba menjadi sangat ringan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia percaya pada Kincuan. Dia percaya bahwa dia dapat membantunya pulih suatu hari nanti. Bab 145. Jangan tinggalkan Sekte Suan dan Kota Jimat Surgawi selama 10 tahun. Tantai Huang Ching mengangguk. Oke, aku akan menunggumu. Kincuan tersenyum dan berdiri. Sepertinya dia perlu bekerja keras dalam kultivasinya dan berusaha untuk menjadi Marsial Grandmaster secepat mungkin. Waktu sangat penting. Lagi pula, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan berhasil hanya dengan dua aliran di Find Key. Bahkan jika dia menjadi Marsial Grandmaster, dia tidak bisa menjamin kesuksesan. Namun, Kincuan tidak membiarkan dirinya gagal. Dia tidak sabar menunggu 5 atau 4 tahun untuk menjadi Grandmaster Seni Bela Diri. Dia harus menjadi Grandmaster Seni Bela Diri dalam dua tahun. Saat kembali ke halaman rumahnya, Tantai Baki sudah ada di sana. Dia melemparkan biji sesawi sumeru ke Kincuan. Semuanya ada di sini. Jangan khawatir, kebahagiaan kakakmu tergantung padamu. Kincuan mengambilnya dan memberinya peta. Coba cari tahu di mana tempat ini. Kincuan menggambar lokasi di peta harta karun. Lagi pula, tidak ada gunanya menemukan tempat itu tanpa peta harta karun, jadi dia perlu menemukan beberapa orang yang berpengaruh untuk membantunya. Oke. Kincuan berjalan kembali ke kamarnya dan mengeluarkan halaman judul Jimat Dasar, juga dikenal sebagai Jimat Leluhur Jimat Dasar. Kincuan tertegun. Itu agak mirip dengan diagram formasi kuno yang ditunjukkan Yuan Su kepadanya, tapi itu sama sekali berbeda. Hanya saja metodenya sepertinya sama. Formasi, formasi Jimat, dan Jimat terkait rat. Suan Men adalah sekte besar yang menggabungkan formasi dan Jimat, dan Tantai Huangqing adalah murid utama Suan Men. Mata Dewa Emas. Kincuan mulai perlahan melihat Jimat Leluhur Jimat Dasar. Semakin dia melihat, semakin jelas jadinya, seolah-olah itu tertanam dalam di benaknya. Perasaan ajaib itu datang lagi. Mata Dewa Emas terus menyimpulkan, menguraikan, dan menguraikan diagram Jimat dari Jimat Dasar Jimat Leluhur. Pada saat ini, Kincuan merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi energi spiritual, mengembara dalam diagram Jimat ini, terus-menerus menyerap dan menyempurnakan beberapa hal magis dan misterius. Diagram Jimat ini dengan jelas muncul di benaknya dan diserap oleh Kincuan sedikit demi sedikit. Jimat tingkat 1. Jimat tingkat 2. Jimat juga dibagi menjadi beberapa alam, dan masing-masing alam memiliki 10% dari kekuatannya. Namun, ada banyak jenis Jimat dan susunan Jimat. Beberapa meningkatkan kekuatan, beberapa meningkatkan pertahanan, dan beberapa meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan key mystic. Namun, ada juga beberapa Jimat ofensif, seperti Jimat serangan 5 elemen, Jimat petir jatuh, Jimat ledakan api, Jimat es hitam, Jimat lonjakan bumi. Dao of Talismans sangat misterius. Dengan membuka meridian dari objek yang diukir dan menggunakan bantuan formasi, seseorang dapat menyerap energi misterius dari langit dan bumi. Misalnya, arrai talisman serangan yang diukir pada senjata, kombinasi Jimat dan susunan, arrai talisman dapat meningkatkan key mendalam yang dituangkan oleh seorang seniman bela diri ke dalam senjata. Ini adalah keajaiban formasi Jimat dan segel Jimat. Alam tingkat kedua. Kincuan bangun. Untungnya, kali ini tidak butuh waktu lama. Dia bisa merasakannya, tapi sudah sekitar 2-3 hari. Jimat terlihat rumit, tetapi kenyataannya, jika seseorang memahami satu teknik, ia akan dapat memahami semua teknik. Jimat dan susunan Jimat, yang sulit ditingkatkan adalah ranah. Di alam tingkat pertama, tidak masalah berapa banyak Jimat dan susunan Jimat yang diketahui seseorang. Amplifikasi terbatas. Kincuan berada di tingkat kedua, dan dengan tubuh tiran yang luar biasa, dia hampir berada di tingkat keempat. 40 persen kekuatannya tidak buruk. Tidak lama kemudian, Tantai Huang Ching datang. Melihat Kincuan bangun, dia berkata, aku tidak menyangka pemahamanmu begitu tinggi. Kamu bisa melihat ke dalam. Lumayan, kan? Kincuan melihat bahwa Tantai Huang Ching sama sekali tidak khawatir. Dia tahu bahwa situasinya tidak berbahaya. Itu akan baik-baik saja selama 2-3 hari. Tapi menakutkan berada dalam susunan selama 2 hingga 3 bulan. Tantai Huang Ching tidak membiarkan Tantai Baki mengganggu Kincuan. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan. Jika itu terganggu, itu mungkin kerugian besar. Tidak apa-apa, kakak. Bisakah kamu benar-benar membuat terobosan haki? Tanya Tantai Huang Ching. Jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan, kata Kincuan sambil tersenyum. Dia tahu bahwa keluarga Tantai mengkhawatirkan keselamatan Tantai Baki. Aku percaya padamu. Oh ya, aku akan kembali ke Swanman, kata Tantai Huang Ching. Begitu cepat, kata Kincuan dengan enggan. Ada apa dengan ekspresimu? Tantai Huang Ching tidak bisa menahan tawa. Kincuan tersenyum malu, saya khawatir dengan keselamatan saudari. Oh ya, saya bisa membuat terobosan golden light eagle Anda. Tantai Huang Ching tertegun. Dia memandang Kincuan dan bertanya, kapan? Sekarang. Mereka tiba di Gunung Jiuling. Kaka, elang cahaya emasmu sebenarnya memiliki garis keturunan Raja Wali bersayap emas, kata Kincuan dengan heran. Ya, tapi terlalu tipis. Namun, dikatakan bahwa jika bisa melampaui alam Martial Grandmaster, itu akan membangkitkan garis keturunannya dan mendapatkan bakat garis keturunan. Namun, golden light eagle pada dasarnya tidak melampaui level Martial Grandmaster, Tantai Huang Ching berkata, sambil tersenyum. Kincuan mengerti mengapa dia sedikit bersemangat. Pil kemajuan binatang iblis. Kincuan menambahkan setetes caotik likuit ke dalam pil. Dengan ini, Kincuan 100% yakin bahwa golden light eagle bisa menerobos. Golden light eagle menggunakan pil kemajuan binatang iblis. Tidak lama kemudian, itu melonjak ke langit. Pekikan. Teriakan elang yang tajam dan nyaring terdengar. Kemudian, tubuh golden light eagle bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat itu, tampak seperti matahari kemasan kecil. Mata indah Tantai Huang Ching berbinar. Mata indahnya, yang seperti matahari dan bulan, menjadi semakin dalam. Itu telah menembus. Ukuran tubuh golden light eagle langsung berlipat ganda. Pada saat itu, sayapnya terbentang hampir 100 meter di langit. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan tampak megah. Tekanan kuat terpancar darinya. Hmm. Kincuan terkejut. Kebangkitan garis keturunan ini sedikit menakutkan. Itu sebenarnya telah mencapai 10% dari garis keturunan Raja Wali bersayap emas. 10% ini tidak bisa diremehkan. Sebelumnya, garis keturunan golden light eagle hanya sedikit lebih dari 1 dari 10 ribu. Sekarang, sudah mencapai 10%. Konsep macam apa itu? Aura bawaan yang mendominasi, perkasa, dan ganas memenuhi udara. Binatang iblis alam transcendent dapat dikatakan telah mencapai surga dalam satu langkah. Apalagi garis keturunannya mulia. Suara mendesing. Golden light eagle mengepakkan sayapnya dan melesat seperti bayangan emas. Kecepatannya membuat kulit kepala kincuan mati rasa. Matanya juga berubah menjadi emas. Ketika mata golden light eagle menatapnya, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Sangat kuat. Kecepatan, aura, dan kekuatan. Menurut legenda, kecepatan Raja Wali bersayap emas sangat cepat. Itu bisa terbang 90 ribu mil dalam satu lompatan. Selain itu, rok besar bersayap emas adalah binatang ilahi yang legendaris, burung surgawi. Dikatakan bahwa mereka hanya ada di dua wilayah terkuat dari sembilan wilayah. Kecepatan ini tidak perlu dikatakan lagi. Kecepatan adalah kekuatan, dan auranya bahkan lebih kuat. Aura golden light eagle sebagian besar berasal dari garis keturunannya. Bahkan seseorang yang lebih kuat darinya tidak akan mampu menahan 10% dari garis keturunannya. Kekuatan golden light eagle tidak perlu dikatakan lagi. Mata emasnya pasti memiliki kegunaan yang kuat. Membangkitkan 10% dari garis keturunan Raja Wali bersayap emas pasti akan menghasilkan warisan teknik kultivasi dan teknik bela diri. Tantai Huangqing memandang golden light eagle dengan gembira. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Kincuan. Kamu benar-benar dermawanku. Bagaimana aku harus berterima kasih? Kami adalah keluarga. Mengucapkan terima kasih terlalu banyak. Ekor serigala terlihat. Kincuan terkejut. Kaka, kamu terlalu memikirkannya. Kau lah yang terlalu memikirkannya. Tantai Huangqing cemberut. Kincuan tersipu. Wanita ini memiliki aura yang agung dan seindah bulan di langit malam. Dia tidak tahan melihatnya seperti ini. Bab 146. Kincuan memandang golden light condor di langit. Sejujurnya, dia sedikit iri. Golden light condor ini sangat berharga sekarang. Tantai Huangqing pergi hari itu. Ketika dia pergi dengan golden light condor, dia melihat kembali ke Kincuan. Pada saat itu, Kincuan merasa matanya agak rumit. Itu adalah tampilan yang tak terlukiskan, dan Kincuan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketika dia kembali, dia akan membantu Tantai Bucky membuat ramuan itu. Dengan Chaos Furnace, tidak ada masalah dengan tingkat keberhasilannya. Tak perlu dikatakan, efeknya bahkan lebih baik. Begitu saja, Tantai Bucky menerobos dan menjadi martial grandmaster setelah sebulan. Ini membuat Tantai Bucky sangat bersemangat. Pria itu tidak ingin menjadi kuat. Terlebih lagi, selama dia menerobos dan menjadi martial grandmaster, dia akan mampu memenangkan hati si cantik. Tanpa sadar, Kincuan telah berada di kota Jimat Surgawi selama lebih dari dua bulan. Tantai Huangqing pergi dan berteman di Tantai Bucky. Apa? Saudaraku, kamu pergi. Keesokan harinya, Tantai Bucky menatap Kincuan dengan heran. N. Tidak jauh. Kembalilah di masa depan jika kamu memiliki kesempatan. Jalani hidup yang baik, Kincuan tersenyum dan menepuk pundaknya. Kamu harus menepati janjimu. Tantai Bucky menepuk pundak Kincuan. Kincuan meninggalkan kota Jimat Surgawi dan langsung menuju Sekte Awan Abadi. Dia ingin memastikan apakah Cusi dan Kingzu sama dengan Tantai Huangqing. Beruang emas bumi hebat sangat cepat, tetapi masih kalah dengan tunggangan terbang yang kuat. Kesembilan wilayah itu sangat luas, dan tidak mungkin melakukan perjalanan tanpa tunggangan yang kuat. Sekte Awan Abadi, Kincuan sudah melihatnya. Tiba-tiba, Kincuan melihat seseorang bersembunyi di balik bayang-bayang di kejauhan. Jika bukan karena mata dewa emasnya, dia tidak akan melihatnya sama sekali. Seseorang sedang memantau Sekte Awan Abadi. Kincuan masuk ke Immortal Cloud Sek dan langsung pergi ke Zongtian Hall. Zai Xing pada dasarnya akan berada di sini sepanjang waktu, baik itu untuk menangani masalah Sekte atau kultivasi. Dia langsung masuk. Mata Zai Xing berbinar saat melihat Kincuan. N, kenapa kamu di sini? Aku merindukan guru. Kincuan tertawa. Hentikan. Bicaralah. Ada apa? Zai Xing berdiri. Sosoknya yang tinggi dan ramping, bersama dengan aura keanggunan yang mengesankan, berjalan mendekat. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada bibiku, kata Kincuan. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan pergi sebulan yang lalu, kata Zai Xing. Kincuan tertegun. Dia pergi. Apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Kapan kau kembali? Apakah kamu begitu khawatir tentang dia? Zai Xing bertanya sambil tersenyum. Tuan, katakan saja, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Aku tidak tahu. Meskipun kami seperti saudara perempuan, kami tidak tahu segalanya. Kali ini, dia tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Ngomong-ngomong, kenapa kamu begitu cemas? Aku juga tidak yakin. Itu hanya konstitusinya. Kincuan memandang Zai Xing. Zai Xing menatap Kincuan dengan bingung. Fisik apa? Kincuan tahu. Sepertinya Cusi Qingzu tidak memberitahunya tentang hal ini. Atau karena Cusi Qingzu berbeda dari Tantai Huangqing. Saya hanya bisa yakin ketika saya melihat bibi saya. Ngomong-ngomong, ketika saya datang, saya menyadari bahwa seseorang sedang memata-matai Sekte Xianyun. Kincuan memikirkan sosok yang dia lihat ketika dia tiba. Ekspresi Zai Xing berubah. Apakah kamu yakin? Aku pasti tidak salah. Apakah menurut Anda itu ada hubungannya dengan kematian saudara Pei? Kincuan bertanya dengan ragu. Tentu saja aku tidak salah. Saudari muda, Pei Wang benar-benar mati. Kalian membunuhnya, kan? Sebuah suara terdengar di luar pintu. Ekspresi Zai Xing berubah. Kincuan juga terkejut. Pihak lain sangat kuat. Dia sepertinya telah menumpahkan kacang sebelumnya. Dia terlalu ceroboh sebelumnya. Pei Long, Pei Wang pantas mati. Apa yang kamu lakukan di sini? Kincuan memandangi pria yang masuk. Dia tidak tahu usianya, tapi dia adalah kakak senior Zai Xing. Kultifasinya secara alami tidak rendah. Sosok itu adalah yang dilihat Zai Xing dengan mata emasnya. Haha, kenapa aku di sini? Ayah menyuruhku menyelidiki anak ini. Aku tidak menyangka dia datang ke sini dan memberitahuku bahwa Pei Wang sudah mati. Bagus, bagus sekali. Pei Long tertawa. Zai Xing, adikku yang baik, bagaimana? Ikuti aku dan aku akan membiarkanmu hidup. Pei Long tersenyum dan menatap Zai Xing. Anda, Aku, haha, saudari muda, aku juga laki-laki. Selama kamu mengikutiku, aku akan membiarkanmu hidup. Kamu masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Pei Long tersenyum dan berkata, Kincuan menatap pemuda ini. Orang ini jauh lebih berbahaya daripada saudara Pei. Dia juga jauh lebih licik. Jangan pikirkan itu. Bahkan jika aku mati, kamu bisa melupakannya. Zai Xing berkata dengan dingin. Bagaimana dengan dia? Apakah kamu hanya akan melihatnya mati? Selama Anda mengikuti saya, saya akan membiarkan dia hidup. Jika Anda tidak setuju, saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana saya akan memukulinya sampai mati. Pei Long masih memiliki senyum anggun di wajahnya. Kami tidak tahu siapa yang akan membunuh siapa. Kincuan berkata dengan dingin. Bodoh! Nak! Aku akan membunuhmu seperti meremas serangga. Ayo! Aku akan membiarkanmu melihat seberapa besar jarak di antara kita. Hu! Tekanan besar menyebar. Pei Long memandang Kincuan dan berkata, Nak! Jika kamu tetap tinggal di Menara Arai, aku mungkin tidak dapat menyentuhmu. Tapi kamu keluar untuk mati. Memadamkan! Pria itu menyerang Kincuan dan menamparnya. Awan Dewa Pelindung Awan Dewa Pelindung Kincuan muncul secara otomatis. Namun, telapak tangan pria itu dengan mudah melewatinya dan mengenai dada Kincuan. Bang! Kincuan memuntahkan setegup darah. Kincuan terkejut. Kekuatannya ditekan. Apa yang sedang terjadi? Bahkan seorang Transcendence seharusnya tidak bisa terlalu menekan kekuatannya. Bagaimana? Membunuhmu seperti meremas serangga. Zai Xing, izinkan aku bertanya lagi. Apakah kamu akan mempertimbangkannya? Pei Long tersenyum. Memadamkan. Sebuah tali? Tali emas. Mengikat Kincuan. Pei Long memegang belati di tangannya. Metode kultivasi yang saya kembangkan disebut teknik penguasaan manusia. Mereka yang lebih lemah dari saya akan sangat tertekan. Bagaimana rasanya? Setelah mengatakan itu, Pei Long tersenyum dan menusukan belati ke bahu Kincuan. Darah berceceran di mana-mana. Ah! Berhenti! Zai Xing berteriak dengan marah. Zai Xing, jadi kamu setuju? Pei Long tersenyum. Tuan, jika Anda setuju, saya akan segera mati. Kincuan berkata dengan tenang. Bisa. Belati lain menusuk bahu Kincuan yang lain. Nak, mati, mati. Bahkan jika kamu mati, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku bermain dengannya. Pei Long berkata dengan dingin. Zai Xing, buka bajumu sekarang. Selama kamu berhenti, aku akan menusuknya dengan belati. Lihat berapa banyak darah yang mengalir, kata Pei Long sambil tersenyum. Pada. Binatang naga macan tutul tiba-tiba muncul dan menerkam Pei Long. Bang! Pei Long menyipitkan matanya dan meninju, mengirim binatang naga macan tutul keluar dari aula. Kemampuan menekannya terlalu kuat. Bahkan binatang naga macan tutul ditekan. Bisa. Belati lain menusuk tulang selangka Kincuan. Jika itu sedikit mati, dia mungkin mati. Berhenti, aku akan melepasnya. Zai Xing menggigit bibirnya. Pei Long memiliki senyum bahagia di wajahnya. Tuan, sudah ku bilang jika kamu melepasnya, aku akan bunuh diri. Aku laki-laki, aku laki-laki. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Seorang pria harus bisa melepaskan. Aku hanya seorang pejalan kaki dalam hidupmu. Hiduplah, berusahalah sebaik mungkin untuk bertahan. Pria sejati adalah pria yang tahu kapan harus mengalah dan kapan harus menyerah. Berdiri tegak. Anda pasti tertawa pada akhirnya. Pada saat itu, apakah Anda masih ingat seorang wanita bernama Zai Xing? Bab 147. Zai Xing perlahan membuka kancing bajunya. Kincuan merasakan darah di tubuhnya melonjak. Dia adalah seorang pria dan Zai Xing bukan wanitanya, tetapi dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ini adalah hal yang paling tak tertahankan terjadi. Dia tidak bisa berkompromi, setidaknya tidak dalam situasi ini. Dia bisa menanggung segala macam kesulitan, tapi ini jelas bukan pilihan. Ah. Darah Kincuan melonjak dan matanya memerah. Seketika, matanya dipenuhi darah dan mengalir turun setetes demi setetes. Kincuan. Seru Zai Xing. Hong. Kincuan merasa pikirannya akan meledak. Air keemasan dalam kesadarannya menembus lima kaki. N. Mata Dewa Emas menembus ke level lima. Aura misterius memenuhi tubuhnya dan perasaan magis mengelilinginya. Dia tidak bisa melihat dengan matanya tetapi dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri. Apakah ini kesempatan untuk menerobos ke level lima? Dia tidak membutuhkan matanya. Mata Kincuan tidak bisa melihat apa-apa tapi itu hanya sementara. Kincuan memasuki kesadarannya. Saat dia melihat Mata Dewa Emas, formasi pikirannya diaktifkan. Level lima dari Mata Dewa Emas bahkan lebih kuat dan ada kemampuan khusus lainnya. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Mata Dewa yang kuat mungkin bisa memblokir segala jenis penindasan dan mengabaikan segalanya. Itu bisa menekan 10% dari kemampuan target sehingga dia tidak akan ditekan sama sekali. Kincuan tertegun. Itu sombong dan mengabaikan segalanya. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli harta apa yang Anda miliki, Anda tidak dapat diselamatkan. 10% dari semua kemampuan ditekan. 10%, 10% dari semua kemampuan sudah sangat kuat. Selain itu, itu memungkinkan kincuan untuk tidak ditekan sama sekali. Ini lebih penting daripada menekan lawan. Baik itu penindasan alam, penindasan formasi atau medan khusus, tidak satupun dari mereka mampu menekan kekuatan kincuan. Mata Dewa Emas benar-benar sombong. Sekarang, penglihatannya hampir penuh dan dia bisa melihat dengan lebih jelas. Deduksinya juga lebih mendalam. Ini memberi kincuan lebih percaya diri. Tanpa ditekan, aura kincuan meledak. Matanya telah pulih dan dia perlahan membukanya. Cahaya kemasan samar melintas di matanya. Pada saat ini, dunia seakan kehilangan warnanya. Itu hanya perasaan. Itu hanya berlangsung sesaat. Tetapi aura kincuan telah berubah total. Pei Long merasa seolah-olah ada belenggu tak terlihat di tubuhnya. Peng-peng. Tali itu terkoyak oleh kekuatan keras kincuan. Tekanan yang diberikan Pei Long pada kincuan benar-benar menghilang. Kekuatannya tiba-tiba meletus, dan auranya yang menindas berubah menjadi amarah yang hebat saat dia melangkah maju. Banteng ilahi meruntuhkan pegunungan. Ledakan. Naga panter. Memadamkan. Penindasan pada binatang naga macan tutul juga telah menghilang. Kekuatannya saat ini secara alami tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Pei Long sekuat serigala jahat dan raja harimau, tetapi metode Renhuang Pei Long terlalu kuat, terutama kekuatan penekannya. Itu adalah metode khusus, dan selama seseorang bekerja keras dan menaikkan level mereka ke level yang cukup tinggi, mereka akan mampu menekan yang lain. Bahkan jika dia berada di level yang sama, dia masih akan ditekan karena dia mengembangkan kekuatan kaisar. Pedang titik emas. Mata Dewa Emas memungkinkan kincuan merasakan bahwa kecepatan lawannya lebih lambat dan ada lebih banyak celah. Dia bisa lebih jelas melihat lintasan serangan lawannya. Serangan pedang berat. Golden Point Sword yang berat menghantam dengan keras. Pei Long baru saja tersadar ketika pedang kincuan hancur. Pedang ini berat dan kejam. Bang! Tubuh Pei Long sebenarnya didorong mundur oleh pedang ganas kincuan. Memadamkan. Pada saat ini, binatang naga macan tutul langsung tiba, dan cakar tajamnya menyapu. Pria kecil itu sangat agresif sekarang. Itu adalah penghinaan ketika dikirim terbang. Itu adalah naga macan tutul, dan memiliki martabatnya sendiri. Bahu Pei Long dibela oleh binatang naga macan tutul, dan darah segar menyembur keluar. Posisi Dewa Bunga tiga kali lipat. Dia memberi Zaik Sing satu, dan kemudian dia bergegas maju lagi. Golden Point Sword di tangannya seperti air yang mengalir. Tidak ada gerakan, dan kincuan bahkan tidak memikirkannya. Dia hanya menggunakan kecepatan, akurasi, dan kekejaman. Setiap pedang lebih cepat dari yang sebelumnya, dan dia hanya membidik celah vital. Serangan pedang berat yang dikombinasikan dengan kekuatan kincuan benar-benar kejam. Pikiran binatang naga macan tutul dan kincuan terhubung, dan secara langsung bekerja sama dengan serangan kincuan. Pei Long terluka setiap kali menyerang. Pei Long mulai merasa takut. Penindasan teknik kaisar tiba-tiba menghilang, dan dia telah kehilangan 10% dari kekuatannya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. 10% dari seluruh kekuatannya masih sangat kuat. Berat, mati. Pei Long mengeluarkan pedang hitam, dan menusuk seperti ular berbisa. Aura hitam membuat suara mendesis di udara. Keterampilan tidak penting. Kebenaran luar biasa. Bang. Kebenaran luar biasa mas meledakkan suanki hitam secara langsung, dan itu hancur dalam sekejap. Kebenaran luar biasa adalah cara paling tajam untuk menghadapi metode bengkok seperti itu. Pei Long terkejut. Suanki gelapnya korosif, beracun, dan menakutkan. Bahkan mereka yang lebih kuat darinya bukanlah tandingannya. Banyak yang lebih kuat darinya telah jatuh karena kecerobohan sesaat dan gagal total. Tapi hari ini, dia panik. Kekuatannya jelas jauh lebih tinggi dari lawannya, tapi dia ditekan oleh manusia dan binatang iblis kecil. Kincuan sangat bingung. Kembali ke warisan rubah iblis berekor sembilan, binatang naga macan tutul tidak ditekan, jadi mengapa ditekan oleh Pei Long? Mungkinkah rubah iblis berekor sembilan adalah iblis? Apakah karena binatang naga macan tutul juga merupakan binatang iblis? Lupakan, Kincuan tidak mau memikirkannya. Di masa depan, binatang naga macan tutul tidak akan ditekan oleh kekuatan apapun, karena itu adalah binatang yang dijinakan dengan segel ilahi darah esensinya. Gunung melingkar harimau berjongkok. Teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Harimau galak turun dari gunung. Gelombang ganda dari titik pedang. Ini adalah kemampuan Kincuan untuk mengintegrasikan teknik kekuatan ilahi sembilan naga ke dalam swat point. Itu setara dengan menggabungkan dua ujung pedang, tapi itu bukan perpaduan yang sempurna. Setelah satu titik pedang, titik pedang kedua akan menyusul, seperti dua riak air, satu di depan dan satu di belakang, tetapi selang waktunya sangat singkat. Suara mendesing. Binatang naga macan tutul juga bergerak. Ledakan. Of. Ah. Pei Long berteriak, menutupi salah satu matanya, dan meluncur keluar. Binatang naga macan tutul telah menghancurkan salah satu matanya. Jika dia mundur lebih lambat, setengah dari kepalanya akan dipotong. Kemampuan terkuat Pei Long adalah human sovereign technique. Setelah kehilangan efeknya, dia bukan tandingan Kincuan, yang telah mencapai tingkat kelima dari mata ilahi emas. Pei Long, yang buta di satu matanya, memiliki titik buta. Dengan mata dewa emas, Kincuan secara alami dapat menyerang kelemahan terbesar. Binatang naga macan tutul bekerja sama. Of. Of. Itu adalah pertarungan satu sisi. Pei Long terluka satu demi satu, dan akhirnya tenggorokannya ditusuk oleh Golden Sword Point. Kincuan menghela nafas lega. Dia akan runtuh. Pada saat genting, Golden Divine Eyes telah membuat terobosan. Kalau tidak, apa yang akan terjadi hari ini? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Zai Xing berjalan ke sisi Kincuan dan melihat luka di tubuh Kincuan. Tuan, tidak apa-apa. Dengan adanya saya, tidak ada yang bisa menggertak Anda. Tidak ada yang bisa, kata Kincuan lembut. Mata Zai Xing berair. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihatnya menangis. Dia wanita yang kuat. Tidak peduli berapa banyak hal yang telah terjadi dan berapa banyak yang harus dia tanggung, dia tidak pernah melihatnya begitu lemah. Jangan menangis. Kamu punya aku. Kamu punya aku. Aku milikmu. Aku milikmu. Bab 148. Bajingan kecil, omong kosong apa yang kamu semburkan. Wajahnya dewasa dan bermartabat. Matanya yang seperti giok sedikit lembab tetapi juga dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kejernihan. Mereka cerah dan gemilang, penuh dengan sukacita. Mata jernihnya lembut dan indah. Ada perasaan menggetarkan jiwa di dalamnya yang bisa dengan mudah membuat seseorang kehilangan diri. Senyum tipisnya sangat menawan. Senyumnya seperti riak air yang menyebar dalam sekejap. Kecantikannya mirip dengan Tantai Huangqing. Dia juga sangat mengesankan, tapi dia lebih anggun dan mulia. Ini adalah semacam temperamen bawaan. Ada pun Tantai Huangqing, dia bahkan lebih mengesankan dan agung. Pada saat yang sama, dia memiliki jejak aura transcendent. Zai Xing lebih mudah untuk didekati daripada Chu Xi dan Qing Su. Dia membersihkan Central Sky Hall. Untungnya, ini adalah Central Sky Hall atau sudah lama runtuh. Meski begitu, tempat ini berantakan. Kincuan memetik biji sesawi Pei Long dan membuang mayatnya. Dengan santai melihat sumeru master seed milik Pei Long, Kincuan tertegun karena dia langsung melihat sebuah buku tipis. Itu adalah halaman judul emas, warna emas murni. Teknik Kaisar Manusia. Itu sebenarnya adalah teknik Kaisar Manusia. Kincuan mengeluarkannya. Mata emasnya terlihat dan dia tersenyum bahagia. Teknik ini bukan level rendah. Itu sebenarnya adalah teknik Kaisar Semu. Teknik budidaya dibagi menjadi dasar, rendah, menengah, tinggi, puncak, kuning, mendalam, bumi, surga, raja, kaisar, dan kaisar. Setelah Kaisar, masih ada tingkat Kaisar, teknik kultivasi tingkat Kaisar yang legendaris. Setelah tingkat Kaisar, masih ada tingkat suci, tingkat tertinggi, dan tingkat abadi. Tapi itu semua adalah eksistensi legendaris. Namun, teknik Kaisar Manusia ini sebenarnya adalah tingkat Kaisar Semu. Teknik tingkat Kaisar Semu melampaui tingkat raja tetapi tidak mencapai tingkat Kaisar. Namun, ada juga banyak teknik kultivasi dan teknik bela diri yang sulit untuk didefinisikan. Selain itu, teknik kultivasi dan teknik bela diri yang kuat membutuhkan pemahaman dan kekuatan manusia super untuk ditampilkan. Bukan karena teknik tingkat tinggi lebih baik. Hanya mereka yang cocok untuk diri sendiri adalah yang terbaik. Tetapi kebanyakan orang masih suka mengolah teknik tingkat tinggi. Tingkat Kaisar Semu Kincuan terkejut. Dia bisa mengolah ini untuk waktu yang lama. Jika dia mengolahnya, mungkin dia bisa menggunakannya bersama dengan kekuatan surgawi dari mata dewa. N. Begitu banyak pil, batu roh, dan banyak pakaian dalam wanita. Setelah membuangnya, wajah Zai Xing memerah. Semua pria begitu mesum. Apakah kamu tidak ingin membunuhnya dengan tongkat? Kincuan terdiam. Bagaimana perasaanmu saat melihat ini? Zai Xing memandang Kincuan dengan main-main. Kincuan tertegun, menjijikan. Dia bukan orang yang menyukai wanita. Itu artinya jika wanita yang kamu suka adalah dia, kamu juga akan menyukainya. Cintai aku, cintai anjingku, tapi aku tidak punya hobi seperti itu. Kincuan menyadari bahwa semakin dia mencoba menjelaskan, semakin buruk jadinya. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap. Kamu juga sedikit beasteris start. Zai Xing tersipu. Kincuan tidak tahu mengapa dia tersipu. Dia terus melihat apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya. Ya, ada juga formula pil. Kap melompat pil naga. Mata Kincuan berbinar. Itu sebenarnya formula pil ini. Pil ini tidak akan meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi sangat berharga karena hanya memiliki satu efek. Ini akan sangat meningkatkan peluang untuk menerobos. Kap Leaping Dragon Pil, Ikan Mas Melompati Gerbang Naga. Legenda mengatakan bahwa setelah ikan mas melompati gerbang naga, itu akan menjadi naga, tapi ini hanya legenda. Namun, artinya jelas. Kap Leaping Dragon Pil memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Clear Sky Pil. Namun, pil bermutu tinggi juga memiliki kekurangan. Tingkat keberhasilannya rendah, dan bahan-bahannya sulit ditemukan. Itu sangat sulit, tetapi pada saat yang sama, nilai pilnya tinggi. Kincuan senang. Pei Long mungkin tidak dapat menemukan alkemis yang kuat untuk menyempurnakan pil Kap Leaping Dragon. Jika dia memiliki pil Kap Leaping Dragon dan teknik kaisar manusia, dia pasti akan berada di puncak tiga kerajaan dan enam dinasti. Teknik tingkat kaisar semu cukup tinggi, tetapi sayang sekali dia tidak dapat menemukan seorang alkemis yang dapat menyempurnakan pil naga lompatan ikan mas. Selain itu, yang membuat Kincuan senang adalah bahan untuk memurnikan pil Kap Leaping Dragon. Semuanya sudah disiapkan, dan jumlahnya banyak. Dia mungkin takut dia tidak akan berhasil pada percobaan pertamanya. Pei Long tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Kincuan diuntungkan. Dengan Kap Leaping Dragon Peel, dia akan mampu melampaui Marsial Grandmaster lebih cepat. Itu akan memakan waktu paling lama dua tahun. Tidak ada harta, tapi keuntungannya cukup bagus. Tidak heran jika orang suka merampok orang lain. Seseorang tidak bisa menjadi kaya tanpa rejeki nomplok. Zai Sing memandang Kincuan dan menunjukkan senyum tipis. Selanjutnya, Kincuan mulai mengatur susunan di Sekte Awan Abadi. Pada saat yang sama, dia mengajarinya formasi susunan pemetikan bintang. Paling tidak, dia ingin dia terbiasa dengan formasi susunan. Saat ini, Kincuan juga mengetahui kekuatan Zai Sing. Dia berada di tingkat ke-9 Marsial Grandmaster Realm. Jika bukan karena kejadian tak terduga, dia mungkin sudah berada di alam Transcendent sekarang. Dia memiliki simpul di hatinya, atau lebih tepatnya, iblis mental. Selama klan P tidak jatuh, kultifasinya tidak akan bisa meningkat sama sekali kecuali dia menggunakan beberapa ramuan untuk menerobos dengan paksa. Pilkap Leaping Dragon bisa sangat meningkatkan peluang untuk menerobos, tetapi tidak bisa dengan paksa menembus wilayah manapun. Paling lama 2 tahun. 2 tahun kemudian, dia akan dapat membantunya memenuhi keinginannya. Pada saat itu, kekuatannya secara otomatis akan menerobos. Kincuan mengajarinya formasi susunan pemetikan bintang sambil mengolah teknik kaisar manusia. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan berjalan-jalan dengan Zai Xing untuk bersantai. Keduanya bergaul dengan sangat baik. Kincuan masih memanggil tuannya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang berubah. Mereka makan bersama dan menghabiskan waktu bersama. Selain itu, Kincuan mulai bersiap untuk memurnikan ramuan. Dia ingin menyempurnakan Kap Leaping Dragon Pill agar Zai Xing dapat menerobos. Dengan cara ini, kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri akan sangat meningkat. Pei Long telah menyiapkan bahan yang bisa digunakan 10 kali. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Lagi pula, ada 2 atau 3 bahan yang sangat langka. Mereka tidak bisa dibeli dengan uang di sini. Dia hanya bisa membelinya dari beberapa orang. Pei Long adalah putra dari pemimpin Sekte Jiuling, Pei Ji. Dia secara alami memiliki beberapa cara. Pada akhirnya, Kincuan mendapat manfaat darinya. Penyempurnaan berhasil pada percobaan pertama. Kincuan tidak terkejut sama sekali. Kegagalan hanya akan mengejutkan Kincuan. 3 pil. Kincuan tersenyum puas. Tingkat keberhasilan orang lain sangat rendah. Apalagi, mereka hanya bisa memperbaiki 1 pil. Dia memasukkan 2 pil ke dalam botol porselen dan memasukkan yang terakhir ke dalam botol porselen. Dia pergi mencari Zai Xing. Setengah bulan berlalu tanpa disadari, Kincuan telah mengatur formasi Array. Dia tahu cara mengaktifkan formasi Array, menonaktifkannya, dan masuk dan keluar dengan bebas. Zai Xing bisa dibilang sudah menguasainya. Namun, dia hanya terbatas pada formasi susunan ini. Jika dia mengubahnya sedikit, hasil setengah bulan akan sia-sia. Ini juga mengapa ada banyak master Array. Namun, formasi susunan setiap orang berbeda. Tuan, ini untukmu. Zai Xing memandangi Kincuan di dalam botol porselen kecil. Apa efek pil ini? Itu meningkatkan kemungkinan menerobos. Tidak berguna. Akan sia-sia bagiku untuk menggunakannya. Zai Xing menggelengkan kepalanya. Aku di sini. Ketika kamu menerobos ke alam Transcendent, aku akan lebih nyaman. Selain itu, dengan formasi susunan di sini, mereka juga tidak berdaya. Kincuan tersenyum. Zai Xing percaya pada Kincuan karena dia telah melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Kincuan mulai memasukkan jarum ke tubuh Zai Xing. Kemudian, dia membuatnya mengkonsumsi kap layup Dragon Peel. Dia mulai menyalurkan kebenarannya melalui jarum emas untuk menembus penghalang Zai Xing. Zai Xing telah mencapai puncak tahap ke-9 dari alam Grandmaster Seni Bela Diri terlalu lama. Oleh karena itu, penghalangnya tidak begitu kuat. Dengan kebenaran, kap layup Dragon Peel, dan kemampuan akupuntur magis, dia berhasil menembusnya dalam waktu kurang dari 15 menit. Dia menerobos. Bab 149. Zai Xing menerobos. Alam Transcendent. Kincuan juga sangat bersemangat. Perasaan ini sangat aneh. Sebelumnya, terobosan Zai Xing didorong oleh Kincuan. Perasaan ini seperti terobosannya sendiri. Alam Transcendent adalah perubahan kualitatif. Transcendent sejati. Segala sesuatu di dalam tubuh disublimasikan, seperti batu yang berubah menjadi baja, lumpur yang berubah menjadi batu. Ini adalah perubahan kualitatif. Tuan, bekerja keras pada Array Steps. Tunggu aku. Tidak akan lama lagi aku akan membawamu ke keluarga Pei. Kincuan berkata dengan lembut. N, jangan khawatir. Jaga dirimu. Zai Xing memandang Kincuan. Dia sangat lembut saat ini, seperti seorang istri yang menyuruh suaminya pergi keluar. Mereka adalah guru dan murid, tetapi itu lebih merupakan hubungan nominal. Karena buah naga Yin Yang, beberapa hal romantis terjadi. Zai Xing tidak tahu berapa malam dia terbangun dalam mimpi ini. Itu seperti mimpi buruk, tapi tidak menakutkan. Dia tidak takut dalam mimpi itu dan bahkan berharap untuk melangkah lebih jauh. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki masa depan. Pada saat itu, dia bahkan siap untuk memanjakan diri sekali, tetapi dia tidak menyangka Kincuan akan menahan diri. Ini membuatnya sedikit kecewa, bahagia, dan sedikit curiga pada dirinya sendiri. Juga, ketika Pei Long memaksanya melepas pakaiannya, dia tersipu dan jantungnya berdebar kencang. Tidak ada yang menyebutkannya setelah itu, tetapi dia tidak bisa melupakan apa yang dia katakan. Sosok Kincuan kabur dan menghilang. Zai Singh merasa sangat melankolis. Hatinya sedikit bingung dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi memikirkan hidupnya, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dia menerobos ke alam Transcendent. Dia tidak bisa membiarkannya khawatir. Ada arai roh di sini, jadi dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kincuan kembali ke Sekte Jiuling setelah makan siang. Sudah lebih dari tiga bulan sejak dia pergi. Sudah waktunya keluarga Pei mengalihkan perhatian mereka padanya. Dia harus memberi tahu mereka bahwa dia adalah ancaman terbesar mereka. Jika mereka tidak menyingkirkannya, mereka hanya akan menggali kubur mereka sendiri jika mereka menyerang orang-orang di sekitarnya. Gedung Susunan. Kakak Su, aku kembali. Kincuan berkata dengan lembut. Pintu gedung arai terbuka dan Yuan Su berjalan keluar. Dia memandang Kincuan dan berkata, mengapa saya harus memperlakukan Anda? Kincuan tidak melihat Yuan Su selama lebih dari tiga bulan, dan dia sangat senang melihatnya. Keindahan ini masih sangat indah, sangat berbahaya. Dia memiliki perasaan sebagai wanita jahat, tetapi dia adalah wanita jahat yang orang tidak bisa tidak cintai. Kincuan berjalan mendekat dan memeluknya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Kamu semakin berani dan berani. Yuan Su berkata dengan lembut. Kakak Su, aku merindukanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Kincuan tersenyum dan berbisik di telinganya. Lengannya masih memeluknya erat. Mem, aku baik-baik saja. Kincuan mengumpulkan keberaniannya dan menarik tangannya ke gedung arai. Yuan Su mengizinkannya untuk menariknya. Wajahnya tenang, tetapi ada sedikit bahaya, kerumitan, dan perjuangan. Sayang sekali Kincuan tidak melihatnya. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan terlalu memikirkannya, karena wanita ini adalah wanita yang berbahaya. Kincuan memegang tangannya yang lembut, yang sehalus batu giyok. Dia menggosok tangannya yang halus dari waktu ke waktu. Bajingan, cukup. Yuan Su berkata dengan marah. Kincuan tersenyum. Terkadang orang seperti ini. Kincuan merasa bahwa Yuan Su sangat berbahaya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia ingin menggodanya dengan resiko dipukuli dan memuntahkan darah. Dia telah berubah. Kincuan jelas merasa bahwa dia sekarang seperti wanita normal, tidak seperti sebelumnya, yang akan dipukuli setengah mati jika dia tidak hati-hati. Saudari Su, apakah terjadi sesuatu di sekte Jiuling baru-baru ini? Kincuan bertanya. Loget telah mencarimu. Oh, kamu sekarang telah mencapai peringkat ke-80 di ranking stela. Yuan Su berkata sambil tersenyum. Sepertinya sangat lucu membicarakannya. Kincuan tercengang. Eh, apakah seseorang dengan peringkat lebih tinggi menantangku dan kalah? Ini adalah satu-satunya situasi yang bisa dia pikirkan. Ketika kamu pergi, banyak orang menantangmu tetapi mereka semua langsung terbunuh. Begitu saja, peringkatmu terus naik dan sekarang kamu tepat di bawah Feng Wien. Kincuan tersenyum. Aku kembali. Aku akan mendapatkan peringkat nanti. Karena dia ingin menarik perhatian pemimpin sekte, mendapatkan peringkat tentu saja merupakan pilihan yang baik. Yuan Su memandang Kincuan dan tidak menghentikannya. Sore harinya, Kincuan pergi ke ranking stela dan menyerahkan spirit stone bermutu tinggi. Kincuan melihat prasasti peringkat jenius dan menetapkan targetnya di tempat ke-30. Angin jahat. Dia adalah murid tertua dari sekte Cloud Blade, seorang murid langsung. Dia seharusnya mendekati usia 40 tahun dan telah meninggalkan sekte Jiuling untuk waktu yang lama. Dikatakan bahwa dia tidak kembali setelah pelatihan. Tidak ada yang tahu apakah dia bertemu dengan pertemuan kebetulan atau kecelakaan, tapi ranking stela masih ada. Hanya ada satu cara untuk menghilang dari ranking stela, dan itu adalah terus bertarung. Memadamkan. Setelah memasuki ilusi, dia melihat seorang pria kekar berdiri tidak jauh dari sana. Dia tampak berusia awal 30-an, dan dia memiliki penampilan yang tajam dan janggut lebat. Dia memegang Cloud Blade di tangannya dan berdiri di sana dengan aura mistis. Niat pisau. Niat pedang Evil Wind bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pan Ren Feng. Dia seperti pisau tajam. Angin jahat kuat, alam transcendent. Mata emas Kincuan menatap angin jahat. Di Sekte Jiuling, selama seseorang mencapai alam transcendent, mereka akan menjadi intinya. Yang terkuat di Sekte Jiuling juga merupakan alam transcendent dan mereka semua berada di bawah alam transcendent level 3. Ada sembilan transcendent rilem daos dan jarak antara masing-masing sangat besar. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu, menarik panah dan menembaknya. Panah yang ganas. Cahaya kemasan cemerlang melintas. Megah seperti api. Angin jahat bergerak dan menghadapi panah Kincuan. Dia menebas dengan Cloud Blade di tangannya. Gerakan terkuat dari Tyron Blade adalah tebasan. Membelah langit dan bumi, membelah gunung dan membelah sungai. Ini adalah kekuatan memotong. Cop bisa melepaskan kekuatan penuh dari sebuah cop. Hanya pedang tirani yang bisa melepaskan kekuatan penuh dari gerakan ini. Ledakan. Dengan satu tebasan, panah Kincuan terbelah. Kincuan mencabut panah lain. Panahan naga kekerasan. Panah yang lebih gemilang ditembakkan. Cahaya kemasan menyala dan itu sangat indah. Bang. Yao Feng mengayunkan pedangnya lagi, tapi kali ini, meski berhasil menahan panah, Yao Feng terpaksa mundur puluhan meter dan kembali ke posisi semula. Kincuan menembakkan panah lain. Wah wah. Kincuan terus menembakkan panah dalam hirup pikuk. Mata ilahi emas. Panah demi panah, kecepatan panah semakin cepat dan kekuatannya tampak semakin menakutkan. Angin jahat terus mengayunkan pedangnya untuk memblokir tetapi dia tidak bisa menjangkau mereka. Kincuan menarik tali busur lagi dan menatap angin jahat dengan mata dewa emasnya. Kali ini, Kincuan merasakan sesuatu yang istimewa. Saat dia menarik tali busur sepenuhnya, teknik kekuatan sembilan naga disuntikkan. Dengan baik. Ada sedikit perasaan retak seolah-olah beberapa gerbang tersembunyi dibuka. Suara mendesing. Anak panah ditembakkan dan Kincuan tertegun. Mengaum. Saat panah ditembakkan, itu disertai dengan raungan naga yang dalam dan keras. Panah emas bersinar dengan cahaya kemasan dan ada bentuk naga yang samar. Ledakan. Angin jahat menghilang. Arti sejati dari panahan naga kekerasan. Dia menerobos. Bentuk naga. Arti sejati adalah menembakkan bentuk naga. Kalau dipikir-pikir, sepertinya itu terkait dengan teknik kekuatan sembilan naga. Jika itu adalah panah jimat yang kuat, seberapa kuatkah itu? Bagaimana jika teknik kekuatan sembilan naga mencapai alam tiga naga, alam empat naga? Apakah itu bisa menembakkan bentuk naga ketika mencapai level lain, seperti naga asli? Semakin Kincuan memikirkannya, semakin dia bersemangat. Itu akan menjadi adegan kekerasan dan mengejutkan. Bab 150. Tantangan berhasil. Nama Kincuan telah naik ke posisi ke-30 dalam daftar jenius. Orang harus tahu bahwa peringkat Feng Wuyin hanya di tempat ke-70. Sementara Kincuan telah mencapai tempat ke-30. Mereka yang berperingkat di atas tempat ke-50 semuanya adalah orang tua, yang berusia sekitar 35 tahun. Kincuan kembali ke rumah Array langsung setelah tantangan, tetapi dia bertemu dengan seorang kenalan di jalan. Loge. Kincuan tersenyum. Sekarang dia telah membunuh Master Realm Transcendent, dia tiba-tiba merasa bahwa Loge seperti badut, anak yang bodoh. Wajah Loge sangat dingin saat dia menatap Kincuan. Aku mencarimu selama ini. Kenapa kau keluar? Tidak bersembunyi lagi. Loge benar-benar membenci Kincuan sampai habis. Dia tidak berhasil memasuki alam rahasia Gunung Sembilan Roh. Dia awalnya adalah mutiara di Sekte Awan Abadi, tapi dia dikalahkan oleh Kincuan. Wanita yang disukainya memperlakukan luocuan dengan sangat baik. Dia adalah orang yang berpikiran sempit untuk memulai. Semua ini membuatnya tidak bisa melupakannya, dan dia berharap bisa merobek Kincuan menjadi ribuan keping. Peringkatnya di tablet peringkat adalah 68, sementara Kincuan berada di urutan ke-80 sebelumnya. Dia telah bertarung melawan Kincuan dalam ilusi dan nyaris menang. Loge memiliki bakat bintang 8 setengah, dan Saudara Pei telah meninggalkan banyak hal untuknya. Dia sekarang adalah Grandmaster Agung Marsial Dao, dan kemampuan tempurnya sangat kuat, melebihi Feng Wuin dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia telah mencari Kincuan, tetapi dia tidak tahu bahwa Kincuan baru saja naik ke posisi ke-30 di papan peringkat. Apa yang kamu mau dari aku? Saya sangat sibuk. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Kincuan berkata langsung. Kamu sangat sibuk. Aku mencarimu karena aku sangat memikirkanmu. Meninggalkan. Jika saya tidak membiarkan Anda pergi, apakah Anda pikir Anda bisa pergi? Ucap Loge Dingin. Banyak orang berkumpul di sekitar. Ada pertunjukan untuk ditonton, jadi tentu saja menarik banyak orang. Loge sepertinya ingin menarik orang. Kincuan, aku sudah lama membencimu. Kamu telah mencuri terlalu banyak hal dariku. Hari ini, aku akan membuatmu memuntahkannya sedikit demi sedikit. Loge mengeluarkan pedang panjangnya. Pedang awan mistik. Ini adalah pedang yang diberikan oleh Saudara Pei kepadanya, tetapi tidak diketahui apakah dia tahu bahwa Saudara Pei sudah mati. Kincuan mengerutkan alisnya. Loge berbeda dari sebelumnya. Bakat bintang 8 setengahnya memang luar biasa. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-9 Grandmaster Martial Dao. Kecepatan terobosannya terlalu cepat. Air emas pelindung. Loge tahu bahwa serangan Kincuan sangat kuat, jadi dia segera menggunakan perisai air emas. Air keemasan yang dalam berputar di sekitarnya. Warna emasnya solid, dan tidak ada bandingannya sebelumnya. Aura yang kental bercampur dengan aura yang tajam dan ganas. Pelindung Goldwater seharusnya bisa menembusnya. Kincuan mengeluarkan pedang emasnya dan semangat juang Loge melonjak. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Langkah awan emas. Suanki beredar di Mystic Cloud Sword. N. Pedang bagus. Kincuan merasakan ketajaman pedang ini. Pedang ini bisa menembus teknik pelindung Dao. Tentu saja, itu tidak bisa menembus teknik Dao pelindung, tapi itu jauh lebih kuat dari pedang biasa. Tajam. Poin utama pedang ini adalah ketajamannya. Itu seperti pedang yang bisa menembus besi seperti lumpur. Pertahanan seseorang kuat, tapi sayangnya, seseorang tidak bisa bertahan melawan ketajamannya. Memadamkan. Loge mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menggunakan gerak kaki yang indah dan menebas. Cahaya dingin ditembakkan sejauh tiga kaki. Saat pedang menebas, sekeliling dipenuhi dengan arus dingin. Awan dewa pelindung. Aura Kincuan berkumpul dengan gila-gilaan. Meringkuk harimau gunung berjongkok. Aura yang kuat dinaikkan ke puncak. Dia menebas dengan pedangnya. Sejuta kilogram kekuatan fisik bersama dengan dukungan energi lurus. Kong. Pedang kekerasan itu seperti binatang buas yang mengamuk. Itu melesat keluar dan langsung bertabrakan dengan pedang panjang Loge. Karena dia merobohkan tiga puluh besar, maka dia mungkin juga melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Hong. Dang Lang. Yang paling. Dua suara terdengar hampir bersamaan. Pedang itu jatuh ke tanah dan tulangnya patah. Satu gerakan. Kincuan langsung mengalahkan Loge dengan satu gerakan. Lingkungannya sangat sunyi. Kincuan langsung berhenti dan berbalik untuk pergi. Dia telah membunuh seorang seniman bela diri alam Transenden. Dia tidak merasakan apapun tentang keberadaan Marsial Grandmaster Realm. Tingkat kelima mata dewa emas membuat penglihatannya berbeda dari alamnya. Kemampuannya telah sangat meningkat. Menentang surga. Seberapa kuat Kincuan ini, Loge adalah Marsial Grandmaster Realm tingkat ke sembilan. Dia terlalu kuat. Terlalu menakutkan. Apakah kalian ingin mendengar berita terbaru? Tidak. Berita apa? Apakah kalian terkejut bahwa Kincuan mengalahkan Loge dalam satu gerakan? Kamu tidak bilang. Memang ada. Berita apa? Cepat dan beritahu kami. Tempat ke-30 di tablet peringkat adalah Kincuan. Apa? Kincuan merobohkan tempat ke-30. Ayo pergi dan lihat. Pemimpin Sekte Jiuling Sekte Pei Ji memiliki ekspresi muram. Tidak ada berita tentang Pei Long atau Pei Wang. Ini jelas tidak normal. Tuan, Kincuan merobohkan angin jahat di tablet peringkat. Seorang pria muda berdiri di luar pintu dan berkata. Pergi ke Sekte Awan Abadi dan lihatlah. Beritahu aku jika ada sesuatu. Pei Ji memikirkannya dan berkata. Ya. Kincuan. Itu pasti Kincuan. Mata Pei Ji tiba-tiba meledak dengan kilatan pembunuh yang menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada kedua putranya. Mereka kemungkinan besar mati. Kincuan merobohkan angin jahat. Ini adalah demonstrasi dan provokasi. Ekspresi Pei Ji sangat jelek. Itu sangat suram sehingga tampak seperti air akan menetes. Berat. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Pei Ji mengepalkan tinjunya dan ekspresinya kembali normal. Kincuan saat ini berada di rumah Arrai. Dia masih meneliti dan menyimpulkan susunan dengan Yuan Su. Selain kultivasi, dia juga meneliti Arrai dan Arrai Steps. Dia mencoba menggabungkan Arrai Steps dan World Crossing Step bersama-sama. Langkah penyeberangan dunia sudah berada di tingkat kesempurnaan ke-11. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan dapat menerobos dalam beberapa hari. Kemajuannya lambat sekarang, tetapi dia memiliki pengalaman tingkat ke-13. Yuan Su pada dasarnya hanya bisa dianggap sebagai pemandu Kincuan. Keduanya kebanyakan mendiskusikan Arrai. Nyatanya, Yuan Su bahkan bisa mempelajari lebih banyak hal. Yuan Su benar-benar jenius dalam susunan dan memiliki latar belakang yang misterius. Karena inilah dia dikejutkan oleh bakat Kincuan. Hanya Kincuan yang tahu bahwa itu karena fisik dan mata ilahi emasnya. Dia juga bisa meneliti jimat dan susunan. Selanjutnya, dia berada di level 2. Kincuan tidak terburu-buru untuk menuliskan susunan di senjatanya. Dia merasa bahwa dia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Kincuan, yang tidak ada hubungannya, mengeluarkan petah harta karun. Kali ini, dia tercengang karena melihat lokasi tempat itu. Gunung Awan Api. Di Manamet. Awan Api. Kincuan mengeluarkan petah. Itu adalah petah sederhana benua Changsuan, dengan fokus pada wilayah selatan benua. Tiga kerajaan dan enam dinasti hanyalah sebuah tempat kecil di wilayah selatan benua Changsuan. Tiga kerajaan dan enam dinasti yang ditambahkan bersama hanya bisa dianggap sebagai sebidang kecil tanah. Beberapa negara dan kekaisaran yang lebih besar dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Sekte Jiuling adalah kekuatan di balik tiga kerajaan dan enam dinasti. Tapi di belakang Sekte Jiuling, ada kekuatan yang lebih kuat lagi. Sekte Jiuling perlu menjilat dengan kekuatan yang lebih kuat itu, seperti perbedaan antara Sekte Sianyun dan Sekte Jiuling. Hem, Gunung Awan Api. Wajah Kincuan cerah. Dia benar-benar melihatnya. Gunung Awan Api berada di Negara Api. Negara Api adalah negara besar dan tidak jelas seberapa kuat mereka. Dikatakan bahwa Negara Api memiliki lebih dari 10 keluarga dan Sekte yang dapat memusnahkan Sekte Jiuling. Dikatakan bahwa Sekte Jiuling berhubungan baik dengan kekuatan tertentu di Negara Api, atau dapat dikatakan bahwa kekuatan itu adalah dukungan dari Sekte Jiuling. Tapi Kincuan tidak jelas tentang detailnya. Terima kasih telah menonton!